Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kak Iri di channel edukasi eksis Dalam video kali ini kita akan belajar tentang kalimat permintaan maaf Nah apa ya yang dimaksud dengan kalimat permintaan maaf? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya adik-adik Setiap hari kita berkomunikasi dengan orang lain Terkadang timbul kesalahan atau ketidaknya mana Oleh karena itu kita perlu untuk mengucapkan permintaan maaf Permintaan maaf dapat dilakukan dengan risan dan perbuatan Permintaan maaf yang dilakukan secara risan dapat dilakukan dengan Dengan mengucapkan kalimat permintaan maaf Sedangkan minta maaf dengan perbuatan dapat dilakukan misalnya dengan pejabatangan Meminta maaf harus dilendasi dengan rasa ikhlas ya adik-adik Saling memaafkan merupakan sifat terpuji yang dapat membuat hati kita menjadi tenang Contoh kalimat permintaan maaf misalnya Saat kamu tidak sengaja menumpahkan pot bunga ibu Maka kalimat permintaan maafnya adalah Kalimat tersebut termasuk kalimat permintaan maaf yang ditandai dengan adanya kata maaf Kalimat tersebut digunakan untuk meminta maaf secara risan Nah itu tadi materi tentang kalimat permintaan maaf Ingatlah untuk meminta maaf saat melakukan kesalahan ya adik-adik Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton